Duel Timnas U19 Indonesia vs Vietnam pada matchday pertama Grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Bekasi pada Sabtu 2 Juli berakhir imbang kosong-kosong. Performa tim Polesan Sintayong belum menjanjikan. Pertandingan Indonesia vs Vietnam berjalan seru sepanjang 45 menit babak pertama. Walaupun Indonesia lebih dominan dalam penguasaan bola dan penyerangan, Vietnam ternyata mampu meredam setiap serangan. Di sisi lain, Vietnam juga sempat mengancam melalui Nguyen Dinh Bac dan Nguyen Hong Puc. Namun peluang itu belum bisa menjadi gol karena bagusnya performa penjaga gawang masing-masing kesetelasan. Buruknya penyelesaian akhir dan tidak adanya ketenangan dalam menuntaskan peluang, membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum. Namun, tensi panas terjadi di lega ini. Pasalnya supporter ramai tim Nas Indonesia membuat mental pemain Vietnam down. Banyak pemain yang cedera di lega ini, bahkan tambahan waktu sampai 7 menit akibat ulah pemain Vietnam. Pemain Vietnam yang mengalami cedera ketika berbenturan terus berjatuhan setelah berdikontak dengan pemain tim Nas Indonesia. Bahkan, Shin Taeyong sampai memarahi wasit pertandingan karena pemain Vietnam yang terus-terusan mengolor waktu pertandingan. Garuda Nusantara kemudian hanya bisa membuat peluang-peluang saja, tetapi tak ada gol yang tercipta. Demikian juga dengan Vietnam. Sampai peluit panjang dibunyikan, laga tim Nas U19 Indonesia versus Vietnam berakhir kosong-kosong. Man of the match gelaga ini adalah Marcelino Ferdinand yang dengan skill dewanya berdaya pemain Vietnam dengan mudah. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan pemain Vietnam yang sering melakukan diving games? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.